Intro Sebagai mana yang diketahui negara-negara barat mendukung Ukraina dengan memasok banyak senjata untuk membantu melawan Rusia namun belakangan ini Swedia khawatir senjata yang dipasok ke Ukraina justru disalahgunakan oleh geng kriminal Dikutip dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh kepolisian Swedia komisaris polisi Gunnar Appelgren Hal ini didasari dengan perkiraan Interpol terkait adanya peningkatan perdagangan senjata ilegal, terutama setelah konflik yang terjadi di Ukraina Sebagai contoh, di Balkan dan Afrika terdapat kekacauan yang disebabkan oleh banyaknya senjata, lantas senjata itu disalahgunakan oleh kelompok kejahatan terorganisir. Untuk itu Gunnar mencurigai pasokan senjata dari barat dimungkinkan disalahgunakan oleh geng kriminal di Ukraina Ia mengatakan sejauh ide, memang senjata yang dikirimkan barat masih digunakan untuk kepentingan perang melawan Rusia Namun, ia mengingatkan saat situasi damai, Ukraina tak membutuhkan lagi banyak senjata Sebagai mana informasi sebelumnya, operasi militer khusus Rusia ke Ukraina masih berlangsung, tujuannya melindungi penduduk Republik Rakyat Donbass Sejak itu pula, Kyiv melakukan serangan balasan Tak hanya itu, Ukraina telah menikmati pengiriman senjata besar-besaran dari barat Mengenai hal ini, sebenarnya Rusia telah mengecamnya diibaratkan oleh Rusia, pengiriman bantuan senjata ke Ukraina seperti menuangkan minyak ke api Mokswa telah memperingatkan barat Bila dekat melakukan aksi itu, maka hanya akan memperpanjang konflik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ikuti terus berita menarik lainnya di seluruh akun media sosial Tribun Medan